Intro Terima kasih kehadirannya teman-teman, terima kasih Purnama juga teman-teman Bentara dan teman-teman Kompas. Festival Sasra di Jakarta itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Salihara itu ada Mas Sian sama Fadisana, udah berkali-kali kan cuma ini baru kali pertama yang duit utamanya dari pemerintah. Nah kami ini kan dari orang dekaji ini kan jengkel oh pemerintah Jakarta kan kaya, mestinya kan kaya tapi kan gak pernah bikin festival sastra sendiri nah setelah 3 tahun merayu, akhirnya gold juga dan didukung juga oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan dan semoga Insya Allah beberapa sponsor nah tema sorry yang menjadi spirit utama dari Jakarta International Solidarity Festival tahun ini dan tahun-tahun ke depan disebutnya juga semangat solidaritas selatan-selatan jadi kan kita ini praktis jarang membaca sesama penulis selatan ini. Nah makanya di festival ini acaranya tidak hanya diskusi, baca karya tapi juga salah satu yang utama adalah pasar hak cipta jadi semoga selatan ini bisa saling beli dan baca kalau disini mungkin teman-teman ada yang baca penulis Filipin Vietnam dan Kamboja tapi kan secara umum enggak penulis Malaysia kan kita juga paling disodari karya penulis Malaysia kita ketawa dulu padahal kan ada prasangga disini gitu kan ini bahasanya lucu karena kebanyakan dengerin lagunya Isabella sama itu kan suci dalam kita mikir kayak gitu padahal belum tentu kan seperti itu nah ini kan makanya tema utamanya kan apa pagar ini pagar ini kan membatasi tapi pada saat yang bersamaan kita bisa lihat dari seberang sana berbeda dari tembok tembok kan otomatis enggak bisa sama sekali nah pagar ini kalau dibuka kan bisa asik nih bisa silaturahim nah kalau orang itu biasanya merasa takut merasa terancam karena enggak kenal nah kalau-kalau kenal moga-moga percakapannya makin asik kekerabatannya juga masing-asik dan hubungan dagangnya ya Pak Danon Pak Danon itu sudah menekankan sebagai sesama pengusaha ya ya moga-moga artinya karya-karya penulis kita dibeli oleh teman-teman apa penerbit dari selatan dan sebaliknya dari saya membualnya cukup sekian silahkan nanti pembual utama Om Mawa Krishna kalau itu bukan pembual orang dari Jogja ini kan serius ya doa ini sama Raisa tapi pembual satu itu aja ya selamat berdiskusi teman-teman terima kasih baik terima kasih mas Dantot mas Yusi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi langsung kita undang ke depan dan beri tepuk tangan pertama kepada moderator Raisa Kamila boleh langsung ke depan ini kawan lama langsung juga para pembicara lainnya Mbak Ruhaini Intan dan Mawa Krishna tepuk tangan sekali lagi buat moderator dan kedua pembicara kita santai aja ya kita ngobrol-ngobrolnya disini saya Raisa saya akan jadi moderator untuk diskusi dengan tema terjebak nostalgia bersama Mawa Krishna Mas Mawa Krishna dan Mbak Ruhaini Intan ya nah sebentar saya baca dulu siapakah mereka sesungguhnya apakah mereka jelmaan ya jadi Mas Mawa Krishna ya ini panggilnya Mas Mawa atau Mas Krishna Mas Krishna oh iya Mas Krishna ini saya gak tau lahirnya dimana tapi oh di Jogja ya oh iya dan bekerjanya di Tirto.id di Jakarta pernah menjadi penerima Fellowship Sejuk Serikat Jurnalis Tuk Keberagaman tahun 2016 dan penerima Agraria Media Reform Award dari Konsorsi Pembaruan Agraria tahun 2018 dan di sebelahnya ada Mbak Ruhaini Intan lahirnya di Pati tanggal 30 April 1995 lulus dari Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang terus sehari-hari bekerja dan berkarya di Jogja juga ya oke nah kita akan ngobrol dengan tema terjebak nostalgia isn't it a trap gitu ya jadi dari Tor yang saya terima itu di apa ya pengantarnya itu ingin membahas apa sih tema-tema yang apa kecenderungan dari karya-karya fiksi Indonesia 5 tahun terakhir ini ya apakah tema kenapa tema-tema tertentu itu diulang-ulang tema-tema yang eksotis kampung halaman tema-tema yang sejarah politik aktivisme ini kenapa diulang-ulang nah disini Kresna dan Intan akan bercerita akan ngobrol tentang cara mereka bersiasat mereka ya untuk tidak terjebak dalam tema-tema seperti ini Intan beberapa bulan lalu menerbitkan buku judulnya Arapaima tentang penjaga toko ikan dan Mas Kresna menulis tentang mantan gubernur Jakarta yang baru keluar dari penjara ya tapi dengan strategi generatif yang tidak biasa bagaimana mereka melakukan ini dan kenapa itu mereka lakukan kita akan langsung ngobrol sama mereka yang ngobrol sama saya siapa duluan nih aku dulu sebelum sebelum di Tirto sempat di merdeka.com dimana media yang mengandalkan kecepatan begitu tidak pernah dapat kesempatan untuk mengeksplorasi cara menulis cara bercerita tentang satu peristiwa yang yang aku liput gitu nah ketika di Tirto aku dapat kesempatan itu dan kumanfaatkan salah satu yang terakhir mungkin ya aku agak bereksplorasi dengan cara menulis aku kemarin waktu Ahok bebas jadi ceritanya wartan-wartan berusaha untuk dapat eksklusif cara Ahok tapi memang gak ada yang dapat orang-orang wartan-wartan pada nunggu di depan maku brimob juga gak dapat apa-apa terus apa yang bisa kita tulis dari momentum yang besar yang sayang sekali kalau dilewatkan Ahok tokoh politik kontroversial kemudian dia bebas dari penjara itu kan harus harus ada pengingat catatan pengingat yang yang menarik untuk dibaca publik terkait bebasnya Ahok ini kemudian banyak banyak akhirnya karena ada para Ahoker yang menginap di sana di sana wartan-wartan fokusnya ke sana mereka nulis hard news nulis feature habis semua saya yang kerjanya bukan ritme detik-detikan yang harus ngirim berita cepat bingung mau nulis apa lagi soal ini apa soal itu para Ahoker sudah diwawancarai berita sudah naik semua nah saya kemudian mencari ide bagaimana bercerita tentang para Ahoker ini menunggu Ahok bebas nah saya kebetulan ingat satu tulisan yang kubaca di New York Times judulnya How to tell mother the son eh that her son die itu cerita seorang dokter yang harus memberitahukan seorang ibu bahwa anaknya itu meninggal nah menariknya dari tulisan itu adalah dia menggunakan sudut pandang orang kedua pakai kamu jadi mengibaratkan pembaca adalah dokternya gitu dan dia bercerita pakai kamu bayangkan kalau kamu seorang dokter gitu kamu harus memberitahu seorang ibu yang anaknya meninggal nah ketika setelah saya saya ingat tulisan itu saya coba mungkin gak para Ahoker itu kita bisa tulis dengan model begitu melibatkan pembaca dalam aktivitas para Ahoker menunggu Ahok bebas dari malam sampai siang hari gitu nah saya ngomong ke editor saya pengen nulis begini nih mungkin gak oke mungkin kerjain malam jadi saya berangkat ke sana nungguin mereka tidur sama Ahoker di emperan Ruko sampai pagi sampai siang dan akhirnya bikinlah tulisan itu yang saya membawa pembaca untuk masuk memainkan peran dalam cerita itu seolah-olah pembaca saya ajak untuk masuk hadir di sana pada malam itu terus melihat kegiatan para Ahoker gitu itu yang saya lakukan ketika salah satunya ketika menghadapi kebuntuan ide harus nulis apa lagi ketika semua itu sudah tulis nah saya terpikir bahwa cara yang bisa menyelamatkan tema-tema begitu adalah cara menulis saya sebenarnya baru juga belajar bagaimana cara menulis yang naratif begitu waktu itu saya sempat ikut kursus pantau gitu dengan mas Andrea Sarsono dan saya banyak dapat input di sana bagaimana menghadapi tema-tema yang biasa kemudian tapi kita menulis dengan cara yang berbeda dan itu menarik satu tulis beberapa sebelum itu saya juga pernah eksplorasi bagaimana menulis satu peristiwa besar yang melibatkan banyak orang tapi kita tidak terjebak dalam satu tokoh atau dalam satu peristiwa yang tunggal aku pernah beberapa kali menulis itu misalnya waktu ledakan bom di eh bukan ledakan bom pertama ada ledakan bom yang gereja di Surabaya dan ada juga ledakan pabrik kembang api di Bekasi kalau tidak salah di mana saya lupa itu saat itu saya membayangkan begini ada kejadian besar ada kerumunan orang di sana ada banyak orang di sana yang merasakan ketakutan merasakan masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri begitu ketika wartawan ke sana biasanya bikin feature satu orang cerita satu orang menghadapi itu peristiwa itu bagaimana saya berpikir kenapa tidak menangkap semua pengalaman orang-orang itu yang sebenarnya mereka satu sama lain terlibat dalam satu peristiwa besar dan ditulis dalam satu tulisan yang utuh begitu saya juga itu terinspirasi dari baca-bacaan beberapa media di luar dan juga pernah ada kalau teman-teman pernah baca tulisannya Cik Rini soal kegilaan di Simpangkraf yang cerita soal wartawan RCTI yang saat itu meliput di Aceh gitu nah saya melihat oh kayaknya ini cerita dengan kerumunan begini bisa nih dibikin begitu kronologi pemboman tiga gereja di Surabaya dari dari awal pelakunya berangkat dari rumah sampai bom terakhir meledak begitu nah peristiwa itu kan melibatkan banyak sekali orang waktu orang dia datang berangkat bersama keluarganya kemudian pencar anaknya yang pertama meledakin di bom gereja pertama di sana ada orang juga yang terlibat di sana ada warga gereja ada satpam di gereja selanjutnya juga begitu ada istri pendeta ada pendeta ada satpam ada jemaat yang terlibat dalam bom itu nah aku merasa pengalaman itu harus dijadikan dalam satu tulisan yang untuk memberikan gambaran yang lebih nyata ke pembaca bagaimana peristiwa itu terjadi dan kengerian yang dialami oleh masing-masing orang itu dirasakan gitu nah cara seperti ini sebenarnya jarang dipakai oleh jurnal-jurnal di Indonesia menurutku bukan karena mereka tidak mampu tapi masalah mereka tidak punya ruang untuk melakukan itu gitu karena aku punya pengalaman basic di yang kita harus cepat-cepatan gitu kalau di merdeka.com lihat anak detik datang sudah itu gak bisa lagi santai-santai kita harus cepat-cepatan itu tidak membuat para jurnalis tidak punya kesempatan untuk berpikir bagaimana menulis dengan cara yang berbeda menyajikan sesuatu yang berbeda buat pembaca untuk menghadapi tema-tema yang itu ya hampir setiap kali ada gitu setiap kali ada ya itu problem di sini menurutku problem teman-teman wartawan ketika menghadapi tema-tema itu tapi kalau misalnya mereka diberikan waktu untuk menulis lebih 2-3 hari mungkin ya menurutku mereka bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar membuat feature yang mirip hard news atau hard news yang mirip feature yang kita gak bisa bedain itu itu mungkin yang bisa aku bagikan sekarang bagaimana menghadapi cerita yang biasa peristiwa yang biasa kemudian menyajikan ke pembaca dengan cara yang berbeda gitu itu aja terima kasih mas kresna kita beri tepung tangan dulu ya sebelum kita langsung ke intan dan setelah itu nanti baru saya kasih tanggapan dan sesitunya jawab silahkan intan ya terima kasih karena sudah mengundang saya disini mungkin saya mau cerita tentang novel saya yang baru saja terbit beberapa bulan lalu Arapaima dan bagaimana saya bisa memilih tema itu Arapaima ini ceritanya tentang seorang pegawai muda dia perempuan dan dia kerja di toko ikan hias nah di toko ikan hias ini pemiliknya itu memelihara ikan Arapaima ikan Arapaima ini sempat heboh beberapa waktu lalu di Jawa Timur di sungai berantas karena ada salah satu warga yang melepaskan ikan itu ke sungai sana waktu saya lihat berita itu saya belum tahu ini ikan Arapaima itu seperti apa tapi kemudian suatu ketika saya bermain di salah satu toko ikan hias di Yogyakarta dan saya lihat sendiri ikan itu besar sekali ikan itu besar tapi kelihatan tenang-tenang saja dan menurut saya ada ikan sebesar itu tapi dipelihara di dalam kolam itu kayak aneh sekali itu kemudian terus jadi saya ini mengawali menulis itu dari membaca dulu semasa kuliah saya banyak di kasih tahu sama teman-teman sesama pembaca coba dia baca ini coba baca ini coba baca ini saya baca satu persatu karena memang waktu itu saya masih masih jadi pembaca yang asal saya belum bisa memilih penulis mana yang ingin saya baca penulis mana yang ingin saya dalami jadi asal saja semua saya bagi sama rata nah ternyata dari pembacaan itu saya merasa kok temanya itu hampir sama-sama semua ya tentang peristiwa sejarah atau misalkan menceritakan tentang kampung halaman tentang tempat-tempat yang ya tempat-tempat yang eksotis dan saya lama-lama itu cenderung bosan membaca cerita yang semacam itu saya lahir di Pati Jawa Tengah sebuah kota kecil yang diapit gunung dan laut jadi ada laut di situ tetapi saya merasa kalau nanti saya menulis tentang kampung halaman saya ini tidak banyak yang saya ketahui itu loh malah tentang kampung halaman saya ini karena di kota itu meskipun penduduknya sebagian besar itu petani dan nelayan tapi juga ada bagian kota di situ yang itu jarang di apa ya jarang di emang gimana sih kehidupan kota di sebuah kabupaten itu nah karena itu terus akhirnya saya saya gak bisa menulis tentang hal-hal besar semacam peristiwa sejarah atau apa yang menurut saya itu jauh dari saya kalau pun karena bagi saya kalau misalkan saya mau mencari tahu tentang itu lebih baik saya baca buku sejarahnya langsung tidak lewat novel nah karena dari itu semua saya akhirnya pengen menulis sesuatu yang memang dekat dengan keseharian saya sendiri dan juga menulis sesuatu yang seperti penulis-penulis yang saya senangi misalnya kalau dari jadi waktu itu waktu saya mulai bosan sama novel-novel di sini saya ketemu sama bukunya bukan buku sih sebenarnya waktu itu sama Sabda Armandio Alif yang baru saja menerbitkan buku dekat dan nyaring dia waktu itu masih rajin menulis lewat blognya menulis cerpen nah sebelum saya tahu blog itu saya hanya tahu cerpen itu dari kompas koran kompas cerpen-cerpen koran kompas dan menurut saya sepertinya saya enggak enggak bukan bukan apa ya enggak terlalu senang gitu sama cerpen-cerpen di sana terus sayangnya saya coba cari lain dan ternyata ketemu di ketemunya ya lewat cerpen-cerpennya si Dio ini Sabda Armandio nah saya coba dari situ tuh saya coba ada enggak sih cerpen yang ditulis seperti ini oleh penulis lain selain Dio misalnya dan kalaupun nanti saya mau menulis ya saya mau menulis hal-hal yang seperti ini dan juga hal-hal yang bisa yang dekat dengan keseharian saya itu mungkin ya oke terpuk tangan untuk Intan terima kasih sudah bercerita singkat jadi tadi dari pemaparan Mas Krisna yang saya tangkap itu banyak jurnalis itu kena keterbatasan ruang dan kebutuhan untuk apa kejar tayang itu enggak punya waktu untuk mengeksplore cara menulis cara menulis cara menulis sudut pandang bagaimana menghadirkan peristiwa dan karena Mas Krisna juga di media online yang ruangnya itu lebih apa ya lebih cair ya lebih lebih besar ya jadi bisa mengeksplore macam-macam tema dan cara penulisan ya tadi sempat dibahas waktu menulis tentang apa ahok dibebaskan itu menggunakan sudut pandang kedua ya kamu ya jadi mengajak apa pembaca untuk ikut terlibat dalam dalam kejadian yang sebenarnya itu agak ini ya agak biasa capek ya capek menunggu itu jadi pembaca diajak ikut capek seperti Mas Krisna dan para ahoker lain cuman yang yang saya penasaran nih gitu kan kalau karena jurnalistik itu yang investigasi segala macam itu kan yang ingin dihadirkan itu kan empati keberpihakan fakta segala macam nah kalau Mas Krisna sendiri nih dengan eksperimen-eksperimen tadi selain menghadirkan peristiwa dari berbagai sudut pandang itu apa sih yang ingin disodorkan gitu ke pembaca nah misalnya kayak tadi mengajak pembaca untuk ikut menunggu ahok dari perspektif ahokers itu apakah ingin mengajak membaca berempati dengan ahokers itu atau gimana Mas saya pengen tahu terus kalau untuk Mbak Intan tadi agak singkat ya saya sebenarnya agak tergelitik gitu dengan apa dengan statement Intan tentang tema-tema hampir semua sama dan bosan itu gimana Anda membangun selera Anda ya itu bosan itu itu gimana saya ini juga pengen bosan mungkin bisa di ini sih mungkin kita bisa ngobrol tentang tema-tema yang sering kamu temui itu apa dan kenapa sih ketemunya itu-itu mulu gitu mungkin kamu ikut rekomendasi dari orang yang tidak asik gitu atau gimana gitu dulu kali ya nanti kita sesitunya jawab ya boleh Mas Klesna dulu sebenarnya kalau cara nulis itu memang awal mula aku misalnya mulai eksplorasi tuh pakai sudut pandang apakah itu mungkin dilakukan di jurnalisme gitu apalagi kalau kita ngomong jurnalisme kan kita ngomongin fakta ya fakta suci gak boleh gak boleh melenceng dari fakta apa yang yang kita tulis gitu waktu aku menyedorkan ke editor aku mau nulis begini apakah itu nanti akan mereduksi fakta yang terjadi apakah itu akan membuat pembaca kehilangan realitas sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu memang tidak semua tulisan memang nanti akhirnya bisa dipakai dengan cara bercerita yang seperti itu dalam liputan investigasi saya juga gak berani pakai tulisan yang melibatkan pembaca atau pakai sudut pandang yang lain atau cara yang lain seperti normalnya orang nulis aja nulis berita karena khawatirnya itu nanti berpengaruh pada fakta 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 kan gak kebayang kita nulis korupsi terus kita ngajak pembaca masuk seolah-olah jadi koruptor itu agak aneh dan mesti akan mereduksi fakta di sisi lain memang ada kebutuhan juga kita menyegarkan pembaca dengan tulisan kalau misalnya tadi apa maksudku apakah mengajak pembaca untuk berempati terhadap para ahoker yang menunggu lama disana saya ketika kepikiran nulis itu gak kepikiran apakah akan berempati kepada ahoker yang saya pikirkan adalah bagaimana menampilkan sesuatu yang beda ke pembaca itu aja poinnya karena semuanya udah ditulis ahoker yang nunggu itu sudah ditulis dan bahkan sama reporter sendiri yang sesama reporter dia juga ada disana dan udah ditulis juga ya satu-satunya yang menyelamatkan tema itu ya hanya cara menulis perspektif sudut pandang peristiwanya sudah gak bisa diapapain termasuk termasuk ketika aku nulis soal bom aku dateng bom itu pagi kejadian pagi aku baru sampai Surabaya itu sore dan TKP sudah ditutup semua aku gak punya akses gitu yaudah wartawan lain yang ada di Surabaya yang dateng lebih cepat mereka udah nulis semua waktunya sudah ada kejadiannya pelakunya siapa udah komplet semua lah terus apa yang bisa aku tulis jauh-jauh dibayarin kantor ke Surabaya sampai sana terus gak dapet cerita yang menarik itu kan sayang juga ya duitnya akhirnya yang bisa dilakukan itu saya melibat bukan melibat kan saya menggabungkan banyak pengalaman orang itu dalam satu cerita yang utuh memang kalau aku gak ngerti apakah itu sudah banyak dilakukan di sini tapi setahuku di luar banyak penulis yang menggunakan itu bahkan ada yang misalnya menggunakan sudut pandang orang pertama aku tapi sebagai pengganti narasumber utama misalnya aku wawancara intan begitu kemudian aku nulis tapi pakai aku akunya itu si intan dan itu dilakukan memang itu butuh kehatian-hatian ketika harus menulis itu karena nanti mesti akan ada kita khawatir nanti interpretasi penulis sendiri masuk ke situ padahal kalau kita ngomong karya jurnalistik harus fakta aku pernah men-challenge itu dan ngomong ke editorku aku bisa gak nulis pakai model begitu pakai sudut pandang orang pertama tapi narasumber utamaku posisinya aku nyoba nulis itu dan emang susah bagaimana supaya kita gak tidak kelepasan jadi di seolah apa yang kita lihat kita yang tulis padahal harusnya apa yang orang ini tahu itu yang kita tulis tidak terlalu mengembirakan karena banyak akhirnya banyak bolong karena misalnya aku gak tahu nih sebenarnya perasaan waktu itu aku nulis soal seorang bocah SD di kelupa namanya dimana dia sekolahannya itu rusak atapnya bolong-bolong udah gak bisa gedung-gedung SD nya gak bisa jadi dia harus belajar di emperan kelas gitu nah saya ngeliat ada satu anak kecil yang dia aktif terus dia komunikasinya bagus terus aku aja ngobrol lah dia untuk jadikan satu tokoh untuk cerita soal bagaimana rusaknya sekolah itu aku tanya ke dia apa yang dia rasakan apa yang dia lakukan dari mulai dia berangkat sekolah pagi jalan kaki dari ini nah aku mencoba membayangkan sebagai aku menuliskan itu dengan perspektif akunya si si weweh namanya itu anak kecil itu ya tantangannya jadi aku tidak bisa banyak menampilkan fakta yang disana karena harus terjebak dalam perspektifnya si narasumber utama begitu itu tantangan tantangan main sudut pandang gitu itu sih yang aku bisa ceritakan lagi langsung ke Intan ya Kalib kalau soal novel jadi waktu kuliah itu saya baca novel-novel misalnya cantik itu lukanya mas Eka atau novelnya novel pulang punya Layla Esjuderi dan punya Amba Laksimba Mamunca intinya novel-novel yang bisa ditemukan dengan mudah di toko buku sebenarnya di novelnya Mas Eka temanya juga soal kolonial ya ya boleh ya dan saya bisa menikmati novel itu tapi kemudian waktu saya baca novel pulang dan novel Amba itu saya merasa tidak bisa menikmati kedua novel ini jadi dari sana akhirnya saya mencoba untuk mencari alternatif penulis-penulis lain yang kira-kira cocok dengan penulis cocok dengan apa ya dengan yang saya suka kalau selera gimana gitu kayaknya saya pernah ikut salah satu kelas menulis gitu dengan seorang penulis muda dia bilang kalau kalau kamu mau menulis baca buku sebanyak-banyaknya ya saya sudah baca buku tapi kemudian bagaimana caranya saya bisa memilih penulis mana yang harus saya baca dan penulis mana yang tidak saya baca itu kan tergantung sama apa ya nah dari sana akhirnya saya mulai menyadari kalau saya suka penulis yang ini dan tidak yang ini tapi sebenarnya itu kalau kayak gitu nanti jatuhnya selera ya karena waktu itu saya ikut kelas menulis itu bareng sama dia anugerah dia bilang kalau selera itu mungkin gak bisa diperdebatkan ya kamu bisa bilang saya suka penulis ini oh saya gak suka penulis itu terus akhirnya cuma bisa debat suka dan gak suka tapi kualitas itu bisa misalnya contoh sama-sama menulis tentang peristiwa sejarah 1998 saya waktu itu menemukan cerpen cerpennya Nosa Normanda yang dimuat di Jakarta Bit dan saya merasa wah ini kok sudut pandangnya beda ya ini kok dia gak terkesan apa ya saya waktu baca itu tuh kayak bisa merasakan ada orang yang kesurupan gitu jadi semacam itu mungkin yang salah bukan temanya tapi cara menulisnya mungkin gitu oke makasih Intan saya sebenarnya pengen nanya lagi untuk Mas Krishna dan Mbak Intan satu pertanyaan untuk kalian berdua tapi saya akan berusaha menahan diri dan memberi mic ini kepada apa bapak ibu dan teman-teman yang ada di sini untuk bertanya ke Mas Krishna dan Mbak Intan seputar strategi mereka apa menghindari tema-tema yang membosankan dan jebakan-jebakan lainnya mungkin untuk sesi pertama ada yang saya buka dengan dua tiga penanya kedua pembicara ini apakah memang itu terjadi dalam penulisan sastra kita tadi Intan nyebutin contoh novel-novel yang dibacanya misalnya pulang ambah atau juga cantik itu luka ya ya tiga-tiganya itu bisa dibilang ya membahas 65 dan seputarnya dampak 65 gitu ya terus itu suatu tema tersendiri dalam sastra kita yang ya tema besar karena memang persoalan besar tapi apakah benar itu menjadi jebakan gitu ya maksudnya jebakan di sini apakah menceritakan tentang itu benar-benar menjadi sesuatu yang berulang dan membosankan gitu kalau kita perhatikan beberapa karya-karya yang muncul beberapa tahun terakhir ini saya sih ngerasanya masih cukup beragam ya tema-tema penulisan kita ya terus apakah juga untuk keluar dari jebakan itu berarti harus mencari sesuatu yang belum pernah ditulis atau benar cari yang aneh-aneh gitu dalam tanda kutip ya ya saya pikir novelnya Intan cukup baru soal tokoh itu saya saya memang belum pernah mendapati tokoh karakter di sastra Indonesia penjaga tokoh akuarium memang sedangkan untuk Kresna ya sebagai jurnalis itu sangat terbatasi oleh penugasan ya dan akhirnya Kresna jadi bicara tentang ya temanya boleh itu-itu aja tapi bagaimana cara menulis untuk keluar dari dari kesamaan dengan yang lain tapi pernah gak kamu mengajukan suatu tema yang yang apa sangat gak umum gitu ke editor aku pengen nulis soal ini gitu gini saya teringat ya Garjian Marques di satu sesi apa kuliah jurnalismenya dia dia bagaimana cara mencari tema penulisan gitu dia buka aja iklan baris di koran dan cari sesuatu yang yang menarik gitu misalnya ada ada seseorang mengiklankan dijual kompor rakitan masih utuh dia bertanya apakah kita bisa melacak ini menjadi suatu feature kenapa orang ini ingin menjual kompornya dan sebagainya kenapa masih utuh kenapa apakah bisa dimulai dari hal-hal sepilih seperti itu gitu nah apakah ada kebosanan terhadap karya sendiri yang memotivasi teman-teman untuk mengeksplorasi gaya yang yang berbeda terus yang kedua buat Krishna ada rencana gak bikin semacam laporan jurnalistik macam buku-buku yang dibikin sama Svetlana Aleksevich karena menurut saya itu bentuk yang paling ekstrim dari yang selama ini udah pernah dicoba di TIRTO terima kasih pertanyaannya Mas Roni tadi kalau menurut saya saya kan juga pembaca kalau saya bosan dengan tema-tema itu ya saya kalau nanti saya menulis saya gak mau memilih tema itu saya pernah mencoba atau mungkin kalau saya nulis terus nulisnya aneh gitu gimana ya soalnya aneh kan baru tuh tapi saya pernah baca satu buku kumpulan cerpen eksperimental dan waktu saya baca itu saya gak bisa paham ini yang mau diutarakan sama penulis ini apa akhirnya yang saya bisa ya saya menulis apa yang ingin saya ceritakan apa yang saya tahu apa yang dekat dengan saya dan kalau saya sudah selesai di situ mungkin saya bisa nyoba yang lain itu terus kalau pertanyaannya mas Mario karena saya baru menerbitkan satu karya jadi mungkin saya belum bosan sama karya saya itu sebenarnya kalau di jurnalistik kalau misalnya feature gitu ya Bartaan tuh banyak kejebak dengan tema yang menjual kemiskinan menjual air mata gitu kisah ibu tinggal di lereng gunung sendirian tinggal di gua sendirian terus anak anak SD yang jualan somai untuk sekolah gitu selalu tema-tema yang begitu yang dijual karena memang itu banyak pembacanya juga ya kalau kita search di google mungkin banyak banget cerita soal yang begitu begitu-begitu karena itu mengundang klik pembaca nah itu tema yang umum untuk dibikin tulisan feature begitu yang apa ya mengumbar jualan kemiskinan lah kira-kira begitu lah pokoknya yang sedih-sedih pokoknya itulah yang ditulis jadi feature padahal ada banyak peristiwa yang bisa di-explore jadi feature yang baik gitu nah kalau soal kalau aku karena sudah melakoni sebagai wartawan yang harus kejar-kejaran dengan apa dengan dengan cepat-cepatan begitu ya memang kita gak bisa lepas dari yang gitu apalagi tuntutannya kan traffic gitu kan kalau itu trafficnya berapa gitu apalagi kalau teman-teman di kompas.com itu kan trafficnya tinggi dapat bonus gitu untuk teman-teman yang kontributor kan itu jadi termotivasi untuk bikin cerita-cerita yang sedih gitu tapi akhirnya lupa kita mencoba ngexplore sesuatu yang seharusnya itu bisa kita lakukan gitu dan kalau tadi mas Mario bilang pernah gak bosan dengan karya sendiri aku sebenarnya bosan kerja mas pengennya gak kerja dapat duit gitu kan bosan ya aku juga jarang bisa mengeksplorasi begitu karena misalnya kalau harus nulis yang serius terakhir misalnya aku investigasi sama Bang Arbi ini ada senior saya bikin investigasi soal PLN gitu ya aku gak mungkin mengeksplorasi dengan cara penulisan yang aneh-aneh gitu ya aku harus strik dengan ya pada umumnya nulis jurnalistik lah gitu bosen ya itu kalau bosen sih bosen pengennya sih kalau kita pengen mencels bisa gak mau bikin buku yang karya jurnalistik buku yang gila gitu lah misalnya aku belum ini sih belum berani untuk bikin bikin buku gitu karena masih masih nyubi lah kalau di wartawan gitu kan masih ada yang lebih senior-senior disini gitu jadi kayak belajar dulu lah belajar mengeksplorasi tulisan-tulisan untuk dimuat sehari-hari gitu apalagi kalau saya juga tidak selalu selalu bisa begitu karena kadang tulisan juga jelek jelek aja belum gitu kalau kata editor saya itu ada ketawa-ketawa di belakang itu kayak dibilang tulisanmu jelek aja belum gitu tapi ada memang ada kala kita melihat oh ini tema yang harus kita garap serius harus jadi sesuatu gitu mesti ada ada keinginan untuk melakukan itu tapi kadang ya namanya kita buruh gitu kan terkendala waktu dan deadline-deadline yang numpuk gitu itu sih mas yang bisa aku bagikan mungkin mau menambahkan soal tadi soal pertanyaan mas Roni tadi menurutku Indonesia itu kan besar banget ya gak cuma soal sejarahnya soal tema-tema apa besar hal-hal kecil itu juga banyak hal yang setengah besar itu juga banyak hal lain itu masih banyak yang bisa ditulis gitu loh kenapa kita harus menulis tentang sesuatu yang sudah ditulis berulang-ulang oleh penulis lain kalau kita bisa menulis sesuatu yang bukan bukan karena bukan karena ini baru ini gak pernah ditulis atau apa tapi karena ya kenapa kenapa kita harus menulis sesuatu yang besar kenapa harus menulis sesuatu yang 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 sudah ditulis orang alasannya bukan cuma karena baru tapi karena menurutku di Arapaimaini karena dia mengangkat soal pegaya muda yang menurut saya karena saya juga pegaya muda ya itu rentan kena eksploitasi ya itu juga penting untuk disuarakan gitu oke dari statement intan barusan saya punya ide pertanyaan sekarang dan ini pertanyaannya yang tadi untuk berdua jadi kalau kita mengamati perkembangan perkembangan sih jadi kayak perjalanan Indonesia pasca reformasi 98 kebebasan dan ekspresi pas reformasi itu kan apa ya ditandai dengan lahirnya karya-karya sastra itu yang membicarakan hal-hal yang tabu gitu yang berani membicarakan hal-hal yang tabu mendobrak apa pakem-pakem dan berusaha menyuarakan suara orang-orang yang tidak bisa bersuara gitu kan kalau saya boleh ngasih ini ya ngasih istilah term payung gitu untuk kecenderungan karya-karya sastra pasca reformasi gitu jadi yang menulis tentang 65 karena riset tentang 65 sulit dilakukan yang menulis tentang bagaimana masih sumber organisasi 98 bagaimana daerah-daerah di luar Pulau Jawa itu gak bisa kurang direpresentasi dalam karya sastra pra-reformasi jadi tema-tema jadi ada kecenderungan untuk menulis hal-hal seperti itu dan berbarengan dengan itu ada juga kecenderungan untuk apa ya ada sikap gitu dari si penulisnya saya misalnya menulis tentang Ahmadiyah gitu dengan ini maka saya akan membela mereka sampai titik terakhir penghabisan gitu jadi ada semangat advokasi dalam karya sastra tapi gak cuma sastra ya dalam jurnalisme itu kan juga ada ya mas ya jadi kayak oke kita tidak menulis pas reformasi ada kebisahan ekspresi kita tidak menulis apa yang penguasa inginkan kita ingin menulis apa yang rakyat butuhkan gitu nah jadi mulai apa tema-tema yang tadinya dianggap wah ini nih kalau sampai dibaca ini bisa hilang ini saya gitu nah jadi apakah kecenderungan semacam itu itu bukan kecenderungan sih apakah penulis fiksi maupun non-fiksi kalian apa ya bukan kalian hadar dengan kecenderungan ini dan apakah menurut kalian ini penting gitu penting gak sih kalau dalam penulisan saya punya ya punya semangat advokasi itu penting gak sih terutama pas CES 98 ini kan bulan Mei gitu jadi biar agak gimana gitu jurnalis tuh sekarang banyak ya yang mulai berani mengungkap pakai tema-tema yang sensitif lah begitu menurutku banyak aku gak tahu nandain sejak kapan ya tapi sekarang sudah banyak orang yang berani misalnya kasus Ahmadiyah kasus Sia gitu banyak orang yang wartawan yang berani nulis itu isu-isu yang sensitif gitu termasuk peristiwa perkosaan 98 yang itu selalu jadi polemik banyak wartawan yang berani untuk nulis-nulis begitu hal-hal yang sensitif di masa lalu 65 apalagi banyak banget lah kalau kita mau lihat apa yang ditulis wartawan misalnya karena ini juga mungkin didorong juga para isu-isu yang berkembang soal itu selalu digiring dan sekarang wartawan kan ngikutin isu apa yang berkembang dan apa yang rame begitu kalau aku sendiri memang sebenarnya lebih senang dengan isu-isu yang aku sendiri minati gitu kan misalnya kayak 65 aku tidak terlalu apa tidak terlalu minat karena mungkin sudah banyak juga gitu atau isu soal HAM gitu juga aku juga enggak terlalu karena sudah banyak banget wartawan yang nulis soal begitu misalnya aku lebih agak fokus misalnya isu soal agraria begitu nah yang begitu-begitu sebenarnya isu yang isu yang tidak banyak digarap oleh teman-teman wartawan jadi kita bisa eksplor tema-tema itu jadi cerita yang menarik cerita yang juga bisa membawa dampak ke publik gitu kalau terakhir misalnya aku menulis soal soal seorang fotografer namanya Suryo 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 Wibowo dia itu fotografer dulu bekerja untuk Tempo dan di AFP gitu dia motret mahasiswa Papua yang waktu itu diinjak kepalanya sama polisi di Jogja di depan asrama kalau teman-teman googling mungkin obiko goya gitu ada fotonya yang dia kepalanya diinjak sepatu New Balance gitu oleh polisi gitu nah foto itu tahun 2016 itu foto di 2016 disebut oleh polisi sebagai foto hoax dan itu polisi statement di media bahwa itu gak benar tidak ada kejadian itu nah si fotografer itu sampai dikejar-kejar polisi karena dia pegang file apa istilahnya kalau yang di foto itu ada raw ya yang asli tidak bisa dibikin oleh gak bisa dimanipulasi gitu nah dia sempat dicari-cari polisi gitu dan di Jogja karena polisi statement begitu semua media di Jogja itu ngomong bahwa itu foto hoax gitu gak ada yang padahal ada banyak wartawan yang lihat peristiwa itu dan si Surya juga ada di situ gitu nah kemarin ketika ada rame-rame soal kekerasan di Jogja aku kepikiran ingat lagi kasus foto itu karena setelah kejadian itu aku sempat sama Surya sempat keluar kota bareng dan dia cerita takut dicari polisi gitu si Surya sudah pindah ke Jakarta terus aku kontak Sur aku mau ngobrol soal foto itu nah aku merekonstruksi lagi kejadian ketika dia ngambil foto dan siapa saja yang terlibat di situ gitu untuk menguatkan ceritanya Surya aku telpon beberapa wartawan yang waktu itu ada di situ untuk cerita dan dia punya video-video untuk menguatkan ceritanya Surya bahwa benar itu foto bukan foto hoax gitu dan sampai sekarang sih polisi masih bilang itu foto hoax gitu aku heran ketika aku ngeliat case itu tuh kayak ini di satu sisi kita harus juga membuktikan bahwa ini bukan foto yang hoax gitu dan memang terjadi kekerasan terhadap teman-teman Papua di Jogja juga kita melawan hal-hal yang selalu di kalau pemerintah tuh kan gampang banget yang ngomong ada sesuatu yang buruk itu hoax ada sesuatu yang buruk lagi itu hoax padahal itu terjadi nah aku pengen melawan itu dan ketika aku ketemu sama Surya dia masih menyimpan kekesalan lah foto itu terbit di AFP kalau gak salah dan banyak dipakai media-media luar negeri guardian pakai itu itu foto yang dipakai banyak media asing waktu itu dia masih jengkel kenapa orang di Indonesia justru bilang itu apa itu hoax gitu dan dia merasa profesi dia sebagai jurnalis dianggap sebagai produsen hoax itu kan sesuatu yang mencoreng kredibilitas dia sebagai jurnalis foto gitu sayangnya setelah aku nulis itu juga gak tidak ada perbaikan statement dari polisi apakah untuk membenarkan bahwa oh sorry dulu salah statement ini ternyata foto ini beneran ada dan dijepret oleh fotografer ini gitu ada itu sebenarnya tema sensitif yang wartawan lain tidak berani menyentuh karena memang kondisinya juga memang waktu itu si surinya juga takut untuk mengungkapkan itu karena sempat janganlah jangan di ini lah jangan ditulis gitu karena dia takut juga karena sempat dicari polisi nah menurut keberanian mengangkat tema-tema yang asing dari sekedar apa namanya sebuah cerita foto gitu untuk dieksplorasi kalau teman-teman misalnya baca juga tulisannya Arzia yang device dia bahas soal foto yang di diketapang itu foto pembacokan itu yang terjadi dan dia menelusuri membuat cerita menelusuri bagaimana foto itu diambil peristiwa waktu itu bagaimana terjadi menurutku itu salah satu tema yang menarik hanya dari menelusuri sebuah foto yang punya nilai histori itu sih tadi pertanyaannya yang apakah semangat advokasi itu penting itu gimana mas? kalau menurutku semangat advokasi penting misalnya kalau aku sehari-hari memang nulis kalau nulis case-case yang yang sifatnya advokatif gitu misalnya tulisanku yang kemudian dapat award dari KPA itu yang aku nulis soal apa warga di Kulomprogo yang digusur dari bandara karena pembangunan bandara aku nulis case itu ya kepentingannya memang kepentingan mengadvokasi mengadvokasi itu gitu bahwa kemudian ada banyak perdebatan soal apakah bandara itu berguna enggak buat rakyat tapi aku strik bahwa mereka punya hak dan kita harus punya advokasi itu penggusuran itu merugikan rakyat karena disana ternyata tanah-tanah itu dikuasai oleh segelintir orang dan menguntungkan segelintir orang sementara para petani kehilangan tanah terus mereka juga harus bangun rumah lagi tanpa di dapat biaya cuman di kasih lokasi kamu beli rumah disini kemudian mereka interaksi antar tetangga juga jadi berbeda tidak punya lagi sawah mereka cuman bisa mengandalkan bunga dari deposito uang dari pembelian tanah mereka advokasi itu menurutku sampai sekarang masih berlaku masih digunakan banyak media aku menurutku salah satu tugasnya jurnalis melakukan advokasi lewat tulisan dan itu sampai sekarang masih masih terus dilakukan kami aku pun juga masih melakukan itu karena untuk isu yang mengadvokasi serius begitu memang tidak banyak tapi minimal harus ada jurnalis yang berani untuk mengadvokasi satu isu sampai selesai gitu dan banyak cerita banyak kasus-kasus yang bisa ditulis untuk advokasi jadi kalau tadi saya bisa ngambil kesimpulan apa biarpun ada kecenderungan arus utama pasar reformasi itu menulis tentang HAM tentang 65 segala macam mas Kresna merasa itu bukan minatnya dan lebih tertarik untuk mengeksplor tema-tema agraria dan mendedikasikan diri untuk oke saya mungkin kalau saya boleh memilih saya akan mengadvokasi persoalan ini yang belum menjadi arus utama berarti oke kita ke Intan dulu setelah itu kita tanya lagi mereka yang aneh-aneh mungkin ini agak egois sih tapi rasanya berat sekali itu loh kalau misalkan kita baru mau nulis terus sudah langsung kamu harus menyuarakan suara orang-orang yang tidak bisa bersuara itu kayak aduh beban ku berat sekali ya itu itu satu dua sebenarnya sebetulnya menurutku dari pengalamanku melihat perasaan bukan perasaan apa ya pikiran untuk aku harus bisa mengadvokasi ini dan itu kadang-kadang itu juga jadi problem di wilayah atau sesuatu yang kamu advokasi misalnya waktu itu saya baca wawancaranya Sisir Tanah vokalisnya Danto di Jurnal Ruang Sisir Tanah ini kan dia seorang musisi yang lagu-lagunya itu menyuarakan para warga di Kulonprogo Yogyakarta nah seperti yang kita tahu sampai sekarang itu bandara di sana ya masih jalan artinya saya lupa waktu itu wartawannya siapa tapi dia tanya mas gimana nih kamu sudah nyanyi nah tapi ternyata bandara masih tetap di bandara masih tetap dibangun orang-orang masih tetap digusur perasaanmu gimana mas terus si Danto di wawancara ini itu jawabannya kayak linglung gitu loh aku pun kalau misalkan nanti ditanya jadi di novel Arapaima ini si pegawai perempuan ini di akhir cerita itu mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya secara gak langsung mungkin cerita saya ini juga mewakili orang pegawai-pegawai muda ataupun gak muda juga di luar sana yang menerima pelecehan seksual dari rekan kerjanya atau dari majikannya atau dari siapapun itu di tempat kerja tapi kemudian kalau saya ditanya gimana nih kasus pelecehan seksual ini cuma rame di media doang tapi akhirnya damai atau apa gitu saya juga gak bisa gimana ya ah kamu ini cuma numpang nama aja menurutku itu juga jadi masalah jadi problem kalau penulis atau musisi atau tokoh intelektual siapapun punya semacam tuntutan kamu harus berani menyuarakan ini itu atau apa karena menurutku setiap penulis itu sepertinya punya kegelisahan masing-masing itu loh karena kalau dia gak gelisah ya dia gak nulis menurutku gitu ya itu sih aku rasa Mbak Raisa pertanyaan saya sederhana karena tadi ada statement dari Mas Kresna perihal ketidaktertarikannya untuk menggarap tema-tema yang besar atau tema-tema yang sebenarnya krusial pertanyaan untuk kedua pembicara mana yang lebih Anda pilih Anda menulis kedalaman atau hanya menulis berbagai tema baru tapi dengan permukaan artinya begini dalam kurun waktu sejarah sasra Indonesia kan sudah ada banyak sekali tema yang digarap kalau bicara soal sosok rakyat kecil kita punya Hamzat Rangkuti yang dia menulis dengan gaya realis dengan sangat rinci dan itu membangkitkan rasa kemanusiaan kita dia tidak menulis tema-tema besar tapi dia menulis tema-tema sederhana misalnya tukang copet tukang jambret misalnya juga tema-tema seputar orang-orang miskin di bantaran Kali Cilewung jadi itu menurut saya tema yang juga tidak tidak besar tema sederhana tapi dengan itu dia menggugah kita kita punya banyak sekali modal banyak sekali peluang dengan melihat kurun waktu kesejarahan itu apakah Anda tidak tertarik untuk membuat itu menjadi lebih dalam lagi supaya setidak-tidaknya penulis bisa mengamplifikasi tadi menurut bahasa Anda advokasi supaya pesan itu tetap hadir bagi pembaca lebih dalam dan lebih dalam lagi itu saja terima kasih apakah aku harus pilih tema yang seperti apa aku sih lebih tertarik tema-tema yang kecil tapi harus juga kita menghadirkan konteks misalnya kes yang aku tadi cerita nulis soal fotonya si Surya yang dibilang itu kan sebenarnya orang tidak banyak tahu dan tidak banyak peduli soal itu hanya satu peristiwa tapi kalau kita menempatkan pada konteks bagaimana mahasiswa Papua diperlakukan di Jogja itu jadi sesuatu isu yang menarik untuk ditulis nah menurutku kita tidak bisa juga memilah apakah ini peristiwa yang kecil atau ini peristiwa yang besar yang krusial sebab pada akhirnya menurutku sesuatu yang kecil itu selalu punya konteks dan tidak bisa lepas dari frame besar yang terjadi di Indonesia kalau misalnya aku tadi bilang aku tidak tertarik misalnya nulis soal 98 misalnya karena memang pertama sudah banyak yang nulis dan kalau kita melihat isu soal perkosaan saja misalnya aku dari 2016 aku sudah nulis itu 2016 waktu Mei 2016 kalau tidak salah aku aku nulis soal itu BBC waktu itu juga nulis yang sama 2017 masih juga ada yang nulis tema yang sama 2018 dan 2019 masih juga ada tema yang sama begitu tapi memang kalau kita wartawan sebenarnya berharap ada impact ada dampak setelah kita nulis ini ada respon ada dampak yang dilakukan oleh pemerintah misalnya mengusut kasus-kasus itu bukan kemudian aku bilang capek karena tidak ada dampaknya tapi kita sudah melakukan itu dan akan ada banyak teman-teman lain yang punya fokus itu sementara misalnya untuk case soal isu-isu agraria tidak banyak orang yang mau menyentuh soal itu karena pertama isunya tidak seksi pembacanya juga tentu sedikit kalau hitungan traffic siapa yang mau baca soal kasus agraria bodo amat kalau soal 98 selalu seksi setiap saat kita nulis ini isu yang selalu seksi tapi untuk isu-isu yang tidak seksi itu bagaimana menurutku ada harusnya ada juga teman-teman yang konsen terhadap begitu dan misalnya sekarang saja isu perkotaan ada enggak wartawan yang fokus misalnya soal isu perkotaan soal masalah apartemen masalah kriminalitas kan enggak ada enggak ada yang benar-benar fokus di situ padahal itu orang Jakarta mengalami itu sehari-hari masalah kemacetan enggak ada wartawan yang benar-benar fokus terhadap isu-isu itu pertama itu memang bukan isu yang seksi dan enggak banyak-banyak juga traffic-nya yang gitu-gitulah kira-kira sebenarnya jawabannya hampir sama-sama mas Krishna kalau disuruh milih saya pengennya nulis yang enggak cuma di permukaan pengennya nulis yang dalam meskipun itu hal kecil dan itu yang coba saya terapkan di novel saya yang Arapaima ini enggak tahu itu sudah sukses atau belum berarti ini minta dikritik ya ya silahkan itu dibeli bukunya terus dibikin bulasan untuk pertanyaan kedua tadi mungkin dari depan ya mas Yusi terus tadi juga menyebut dua novel Amba dan pulang enggak cocok gitu kan ya pulangnya hati-hati ada cegatan di depan dicatat namamu itu aja nah yang tersebutnya yang tadi yang apa dibilang tema-tema besar itu kan kok itu-itu melulu jebakan tapi mungkin bagi yang penulis-penulis dalam generasi tertentu itu mungkin suatu keterpanggilan karena merasa isunya belum selesai nah seperti yang kau bilang ada kegelisahan jadi seperti kata apa artikel di kompas atau katalog-katalog seni rupa berangkat dari kegelisahan kan kau seperti perupa berangkat dari kegelisahan berangkat dari kegelisahan saya orang-orang yang berangkat dari kegelisahan tapi tetap pulangnya hati-hati ya kan nah tapi yang aku mau itu tema itu yang aku mau sebetulnya kalau untuk generasimu yang kau amati atau mungkin sedikit di atasmu ada gak sih sebetulnya keterpanggilan yang umum itu seperti apa kalau generasinya Ronnie ini kan ngomongin 65 ngomongin itu gitu kan nah kalau generasi atau memang yang lebih personal yang secara umum bisa bilang isu-isu personal ya kau bilang pelecehan ruang-ruang kecil gitu tapi apa yang kau amati seperti apa nah untuk mas Mawai mawabi eh Chris kini Chris kok tidak ingin malah mengkhususkan jadi jurnalis ya khusus spesial di bidang agraria saja ditekuni saja terlepas dari penugasan yang mengindah terhindarkan karena kan sebetulnya itu yang hilang dari jurnalistik baik di Indonesia maupun di luar makin-makin jarang jurnalis yang khusus untuk satu isu kalau dulu misalkan ada jurnalis karena kecelakaan pesawat terbang ada jurnalis yang bisa jadi rujukan jurnalis lain karena memang dia menekuni di bidang itu ada nanti besok kita butuh misalkan jurnalis khusus benih yang lotok soal benih nah kita gak ada semua dihajar mulai 98 mulai agraria sampai aming rujuk sama mantan istrinya itu kan cuma ditulis oleh orang yang sama gitu loh nah aku sih malah kalau bisa aku gak punya media dan udah lama gak jadi sebuah tahun tapi kalau bisa jadi spesialis itu akan lebih asik nah kegelisahan sama kegelisahanmu itu kan akan terlampiaskan terpuaskan kira-kira gitu terima kasih karena perbedaan generasi kali ya kalau generasi yang lebih tua keterpanggilannya itu di soal peristiwa sejarah yang belum jelas yang gak jelas sampai sekarang kalau generasi saya mungkin yang lebih personal dan kalau saya sendiri mengamatinya itu soal perempuan ya karena saya sendiri perempuan sih ya kebetulan saya juga sama Mbak Raisa juga itu kemarin ada itu kemarin ada proyek penulisan kumpulan cerpen temanya juga sebenarnya 98 tapi sudut pandangnya itu dari sisi perempuan dan dari kota-kota di luar pusat ekonomi di luar Jakarta Solo Yogyakarta kota-kota yang terjadi kerusuhan karena 98 itu kan kita gak tahu gitu loh yang terjadi di kota-kota lain selain tiga kota besar ini itu apa dan terutama yang dialami oleh perempuan sendiri apakah perempuan di kota Semarang misalnya itu juga menerima perempuan Tionghoa terutama menerima ancaman yang sama seperti perempuan Tionghoa di Jakarta atau mungkin di Aceh tempatnya Mbak Raisa itu juga gimana nasibnya waktu tahun-tahun segitu nah menurutku itu sih generasi saya itu lebih cenderung karena di generasi sebelumnya itu keterpanggilannya itu di hal-hal besar jadi yang sekarang keterpanggilannya itu di hal-hal yang kecil dan belum banyak ditulis saya sih berharap nanti buku proyek Kumpulan Surpen ini bisa selesai setelah lebaran dan bisa kalau mewakili itu enggak ya tapi bisa jadi narasi alternatif itu loh soal tema 98 dan soal perempuan ya mungkin itu Mas Yusi soal lebih baik fokus di satu isu dan mendalam itu ya pengennya begitu Mas pengennya ya nulisnya itu aja tapi ya mana ada sih tapi yang media yang mau memberikan wartawannya cuma ngurusin satu isu gitu itu problem yang mungkin dihadapi oleh banyak teman-teman terutama misalnya gini kenapa sekarang juga jarang yang fokus di satu isu gitu mungkin sekarang mungkin banyak yang mungkin fokus satu isu tapi bukan isu-isu yang yang tidak yang gak yang bukan yang isu yang yang bukan populer gitu misalnya kalau orang yang ngomongin kasus korupsi gitu kan benar-benar ada yang ngelotok benar ngomongin KPK yang kayak wartawan KPK tuh benar-benar ngelotok lah kalau ngomongin isu korupsi gitu tapi untuk isu yang lain gak ada tapi memang ada menurutku masih ada sih masih yang gitu misalnya untuk terorisme gitu juga gak banyak kan wartawan yang bisa nulis soal itu dan tahu banyak soal itu dan ada orang yang benar-benar spesialis gitu kan soal isu itu menurutku masih ada tapi memang ya benar kata masih tidak banyak di di kita yang wartawan yang bisa begitu karena sekarang wartawan tuh harus dididik untuk harus serba bisa nulis apa aja harus bisa gitu terlepas bahwa dia nanti taruh misalnya di pos KPK pos di ekonomi atau apa gitu tapi dia selalu di rolling untuk bisa tahu semua isu benar mungkin kata omongan orang ya kalau wartawan tuh sebenarnya tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu jarang ada yang tahu tahu lebih satu fokus tapi dia bisa mendalam itu yang menurutku agak jarang sih mas dengan slogan 17,000 islands of imagination gitu itu kan tadi seperti yang Intan sama Kresna bilang bahwa ada banyak sekali persoalan Indonesia bukan hanya soal politik atau sejarah tapi juga kisah-kisah kecil narasi kecil gitu tapi kemudian dengan slogan seperti ini ada pernyataan nih dari beberapa pihak oh berarti yang dicari oleh sasrawan oleh orang-orang di luar negeri sana di panggung internasional sana bukan karyamu ya bukan karya yang mutlak bagaimana strategi naratifmu atau strategi jurnalistikmu tapi tema yang kamu angkat kalau kita lihat FPF 2015 tema yang diangkat misalnya isu yang begitu hangat itu 1965 padahal kan generasi kita tadi dikatakan mungkin sudah tidak terpanggil lagi soal itu aku ingin menanyakan kalau pandangan kalian nih terhadap slogan ini pandangan bahwa orang-orang internasional itu mencari dari Indonesia itu karya dengan tema-tema besar saja kalau kalian dari sastra Jepang misalnya atau sastra Amerika Latin apakah kalian mencari karya-karya yang temanya tentang Pinose atau Ayundi yang seperti itu atau mungkin aku lebih spesifik ingin tahu karya-karya sastra atau jurnalistik yang dari negara tertentu yang kalian baca untuk menghindarkan apa ya tadi pandangan yang spesifik bahwa karya yang panggung internasional cari adalah tema besar terus kedua aku mau ngajak kalian mengandai-andaikan nih kan kita punya tema besar tadi itu tema 65 sama tema pasca 98 kalian memang tidak terpanggil mungkin tapi kalau kalian menulis tentang tema ini seperti apa kalian akan menuliskannya kalian kecewa kan mungkin sama karya-karya sebelumnya jadi kan saya sempat di awal itu bilang kalau awal-awal saya baca itu asal makan apa saja kayak kambing nyam-nyam terus sekarang karena sudah menemukan penulis yang saya suka saya akhirnya mencoba untuk mengikuti dari situ saya mencari melacak buku-buku yang dia baca itu kalau saya mungkin karena bahasa inggris saya gak bagus-bagus banget ya jadi saya sangat bergantung dengan terjemahan karya terjemahan dan menurutku itu penting sekali sih supaya kita gak mengulangi tema-tema yang sudah banyak ditulis kita baca karya terjemahan dari penulis-penulis lain dan ya saya makasih banget sama penerjemah yang berusaha untuk menerjemahkan dengan baik supaya kamu gak baca ini aja kamu baca ini juga loh gitu saya sekarang lagi mencari-cari karyanya Rium Murakami paling karena itu saya menemukan satu terjemahannya di blognya Sabda Armandio juga itu itu kemudian kalau yang kedua nah soal tema-tema besar ini mungkin setiap gak tau juga sih setiap negara atau enggak tapi saya kan saya pernah baca sejarah sastranya Amerika Latin di blognya Mas Ronny yang setiap generasi itu punya punya apa generasi boom ya ya Mas Ronny itu berusaha untuk menunjukkan karya kayak ini terus generasi di bawahnya mencoba melawan narasi di generasi itu mungkin kita juga gak jauh-jauh beda kali ya generasi yang atas kita mencoba untuk menuliskan tentang ini terus generasi di bawahnya ya masa itu-itu saja kita coba yang lain lah kalau misalkan saya menulis tentang tema-tema misal 98 dan kebetulan memang sedang ada proyek untuk menulis tema itu saya mencoba untuk menggambarkan jadi kebetulan saya kan asalnya dari Jawa Tengah dan proyek ini itu menuntut penulisnya mencari kisah di provinsi tempat dia tinggal waktu itu saya masih punya pikiran itu menulis sesuatu yang besar gitu saya bingung karena di Semarang itu gak ada kerusuhan kan saya bilang ke Mbak Raisa Mbak Raisa di Semarang itu gak ada kerusuhan saya nulis apa ya akhirnya saya coba cari hal lain dan terutama itu mengangkat soal pengalaman perempuan mungkin tokohnya gak harus perempuan bisa laki bisa perempuan bisa queer bisa apapun lah tapi pengalaman yang diangkat itu pengalaman perempuan itu kalau saya kalau saya menulis tema-tema besar itu mungkin gitu atau seperti Nosa Normanda yang dia keserupan kalau aku melihat menurutku memang masih kalau orang luar melihat karya-karya jurnalis itu kayak masih tertarik dengan isu-isu besar gitu tapi menurutku bukan karena bukan mereka tertarik soal itu karena tidak banyak penulis di jurnalis di Indonesia yang mau mengangkat kasus spesifik kasus yang tidak biasa isu yang tidak biasa yang kemudian bisa jadi referensi orang lain untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia apa yang menarik karena aku misalnya pernah beberapa kali ketemu sama beberapa teman-teman wartawan yang kontributor media asing disini kalau ngobrol mereka itu masih kayak 65 masih excited ngomongin itu kalau yang sekarang booming itu LGBT mereka sangat excited dengan tema-tema itu yaitu tema yang ada di permukaan dan memang itu jadi salah satu sorotan tapi ketika misalnya aku cerita soal ini loh ada case soal perampasan tanah oleh korporasi di Lampung gitu kebetulan di tempatnya bapakku gitu aku cerita case-nya gitu yang mengadvokasi petani ini gereja gitu mereka menarik nih aku mau dong kesana gitu kan kayak ternyata mereka juga sebenarnya excited dengan tema-tema yang tidak lazim dan seharusnya itu juga bisa dilakukan oleh jurnalis-jurnalis disini gitu itu problemnya itu kenapa orang luar masih melihat tema-tema besar itu karena kita sendiri tidak menawarkan sesuatu keluar yang yang baru yang beda dari keluar dari tema-tema yang ada gitu nah kalau aku dibilang mau nulis berandai-andai nulis 98 atau 65 aku belum kepikiran sih misalnya harus nulis apa dan seperti apa gitu mungkin mungkin kalau karena biasanya kalau aku tuh dari pengalaman pribadi story apa yang bagus gitu ya aku mungkin akan cerita soal ya lagi kebetulan ayahku itu kan seorang pendeta gitu dan waktu 98 dia banyak nyemunyiin mahasiswa-mahasiswa di Jambi yang dikejar-kejar polisi di gereja gitu nah aku ya menurutku itu cerita yang menarik buat ditulis gitu sempat ada wartawan di Jambi itu yang nulis soal soal itu tapi enggak cuman dua orang waktu itu nulis soal itu tapi menurutku kalau aku dikasih tema aku akan cari tema-tema eh yang peristiwa-peristiwa seperti itu yang belum banyak diketahui orang itu saya sebenarnya pengen nanya tapi cuman untuk Intan tadi Intan sempat bilang apa dalam generasinya saya enggak tahu saya boleh masuk apa enggak apa ada kecenderungan itu keterpanggilannya kan berbeda dengan generasi sebelumnya generasi sebelumnya merasa oh ada persoalan nih yang belum selesai di Indonesia maka dari itu dengan karya saya saya ingin turut terlibat berkontribusi melakukan apa gitu perubahan atau apapun lah itu untuk menyelesaikan persoalan ini nah karya-karya dari generasi yang sebelumnya mungkin Mas Yusi dan lain-lain itu sudah keluar segala macam dan dibaca oleh generasi Intan dan malah merasa kayak enggak saya enggak merasa terpanggil keterpanggilan saya adalah pada hal-hal kecil personal yang imut-imut lucu tidak ada hubungannya dengan dunia ini pertanyaan saya tapi setelah ini boleh bertanya lagi pertanyaan saya sebenarnya yang kecil-kecil ini berkontribusi untuk apa sih dalam ranah yang lebih luas kan kamu manusia kamu hidup bersama orang lain hidup dalam satu sistem sosial itu yang kecil-kecil itu kenapa saya harus tertarik membaca itu kenapa ya saya enggak pengen tahu yang kecil saya pengen tahu yang agak lebih wow gimana coba Intan susah ya mungkin ada yang mau menjawab oh ada yang mau menjawab ya oh oh mau bertanya sebentar ya Mas ya Intan mau menerima pertanyaan atau nanti lupa aku jawab dulu deh oh iya sebentar ya Mas ya dia agak ini tadinya itu saya berpikir kalau sesuatu itu maksudnya sesuatu yang saya tulis itu saya membeda-bedakan itu loh gak mau ah saya nulis sesuatu yang politis ini politis banget gak asik nih gitu terus itu tadinya pikiran saya saya kalau mau nulis itu yang gak politis lah yang apa yang asik-asik aja tapi kemudian lambat laun itu saya menyadari kalau hal sekecil apapun itu tindakan politis itu selalu ada dampaknya ke sesuatu yang lebih besar kayak yang mungkin dijelaskan Mas Kresna sesuatu yang kecil itu ada konteksnya ke hal yang besar misalkan misalkan Ika enggak sih ya misalkan novel saya itu cuman seorang seorang pegawai muda yang bukan siapa-siapa kerja di toko ikan terus ya ada ikan bagus ini ikan besar tapi dia merasa dieksploitasi oleh bosnya kemudian merasa bukan merasa ya kemudian dia dilecahkan sama bosnya dan ternyata hal itu kalau kita taruh nut ke hal yang lebih besar terjadi di hampir enggak cuma di dunia kerja di dunia apapun seni sastra atau apa juga ada kasus-kasus semacam itu jadi menurutku kadang yang kecil itu juga ada hubungannya ke sesuatu yang besar dan saya sekarang cenderung untuk menghapuskan pikiran menulis sesuatu yang politis atau tidak politis tapi ya yang menurut saya dekat dengan keseharian saya dan itu kayak enggak adil gitu jadi ya itu menarik tadi tentang Mbak Emas yang di depan ini keterpanggilan penulis ya ya saya pikir kalau melihat persoalan-persoalan kita sekarang ini ada yang paling krusial yang harus disoroti menyangkut tentang keberagamaan kita yang saat ini bisa dikatakan keislaman itu dianggap pemarah dan sebagainya tidak lagi dianggap ramah nah ini yang belum pernah belum ada yang saya lihat para penulis-penulis menghadirkan dalam bentuk novel atau dalam bentuk apa dan sebagainya nah ini saya pikir adalah tema-tema besar yang perlu diangkat ke publik supaya bagaimana menghadirkan kembali dalam bentuk-bentuk yang ramah dan sebagainya nah ada pun penulis-penulis yang saya tahu ya Joko Pinorbo misalnya walaupun narasinya agak singkat sedikit saya ada agamamu apa agamamu apa agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu nah saya pikir itu menarik kalau dikembangkan penulisannya ke depan dan sebagainya karena melihat ya larinya itu lagi isu-isu keagamaan saya kenakan desakan keagamaan ini terjadi di ruang publik kita itu terdesak wah sedikit-sedikit kapir sedikit-sedikit bid'ah dan sebagainya ya bagaimana ketika seorang penulis di depan ini mencoba untuk menyoroti persoalan itu kira-kira mau dilihat dari segimananya ya mungkin itu saja banyak yang yang nulis soal 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 bagaimana kekerasan atas nama agama terus menampilkan kalau tadi Islam yang pemarah gitu kalau buat wartawan itu memang tantangan menulis tema yang begitu itu menurutku cukup harus punya keberanian karena ada temanku yang disini misalnya Reja itu liputan ke FPI aja digamparin gitu anak muda Aceh yang pemberani itu digamparin FPI loh gila maksudku untuk cerita untuk dapat story yang begitu tuh agak agak ngeri apalagi setelah kita menulis soal itu akan banyak kalau kita mengungkat fakta soal itu akan banyak orang yang ngincem kalau orang Jawa bilang nandain atau ada persekusi dan segala macam itu tantangan tantangan buat kita gitu gak usah tema yang begitu kadang kita bahkan nulis sesuatu yang gak menyinggung orang itu tapi kita misalnya nulis soal Ahmadiyah atau nulis soal apa gitu kita tuh kayak sudah dianggap ini orang pro LGBT pro Ahmadiyah atau apa dan kita jadi sasaran orang-orang itu bahkan kita gak menulis mereka pun kita bisa jadi sasaran apalagi kita menulis mereka kayak mengumpankan diri untuk ditabokin masal gitu kan kira-kira gitu itu sih tantangan kita kalau di teman-teman jurnalis kalau kita mau nulis yang begitu-begitu kalau saya saya sebenarnya paling menjauhi hal-hal yang gak saya kuasai sama sekali jadi kalau misalkan saya gak ya memang itu sekarang sedang disoroti sekali ya tapi kalau saya gak punya kemampuan saya pengetahuan saya masih dari berita sepotong-sepotong di media masa terus kemudian saya menulis tentang itu saya yakin hasilnya pasti buruk dan menurut saya seorang penulis itu butuh waktu butuh waktu lama eh bukan lama juga sih jadi saya pernah ngobrol sama salah satu teman dia bilang kalau lebih baik kamu menulis sesuatu yang kamu tahu dan kamu pahami itu daripada kamu menulis sesuatu yang itu besar sedang in sedang dibicarakan oleh banyak orang tapi kamu hanya menulis permukaannya saja kamu mau kamu mau kayak kamu apa makin memperkeruh air yang udah kotor kalau kamu gak punya sesuatu kamu gak gak punya sesuatu yang pengen kamu sampaikan di dalam tema itu bakal calon bukumu ya ya sudah mungkin nanti ada orang lain yang bisa menulis tentang itu kalau itu dari saya dan ya saya juga berharap sih ada yang mau menulis tentang itu mungkin teman-teman penulis muda yang lain iya sayang sekali ya waktunya sudah habis kalau saya ada pertanyaan menarik tapi yaudah deh mungkin teman-teman sudah lapar atau ingin berhenti dari obrolan ini yang jelas tadi saya nangkep ada macam-macam ini ya ada macam-macam hal ada banyak banget ini ketertarikan di luar tema-tema besar ada begitu banyak kemungkinan di luar tema-tema arus utama formasi HAM 65 segala macam dan baik Mas Kresna maupun Intan itu punya sikap yang berbeda untuk dalam merespon apa yang harus ditulis dan apa yang tidak perlu ditulis mungkin obrolan ini terasa agak nanggung tapi gak apa-apa karena ini masih diskusi yang kedua dari tujuh diskusi lain dalam Jakarta International Literary Festival segitu saja dari saya moderator terima kasih untuk kesediaan teman-teman ibu-ibu untuk duduk dan menyimak obrolan ini terima kasih juga untuk Mas Kresna Mbak Intan yang sudah datang jauh-jauh dari Jogja semoga semuanya ada hikmahnya iya dan setelah ini kita akan berbuka puasa bersama takjidnya sudah disediakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh boleh tepuk tangan sekali lagi buat pembicara dan juga moderator terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa